First of the School fans, kita balik lagi di Random Vlog Dan kita juga balik lagi ke Indonesia Arena Setelah 3 bulan yang lalu kita ke sini untuk nonton Viva World Cup Kali ini kita akan nonton final DBL Jakarta Championship Series Gila meh, ini sejarah banget Dan juga beruntung banget sih anak-anak SMA ini Bisa punya kesempatan bermain di lapangan yang sama Kayak tim Kanada ataupun juga Shea Gilgis Alexander Dan di belakang gue, kalian bisa lihat sekarang ini lagi pada latihan Yaitu tim SMA Putri 70 Jakarta Jadi besok akan ada dual game Yang Putri akan bermain lebih dahulu Yaitu SMA Jubilee melawan SMA 70 Jakarta Sedangkan Putra Big Match dan juga Rematch Dari last year's finals Yaitu antara SMA Bukit Sion Jakarta melawan SMA Jubilee I think dua-duanya gamenya akan sangat seru Ditunggu aja highlights nanti di sini Dan gue juga dengar Kalau yang lebih luar biasa lagi Kabarnya ini sudah terjual semua guys tiketnya Jadi katanya per tadi pagi 12.000 tiket sudah sold out guys Gila sih, gue bener udah gak sabar banget Pengen ngerasain atmosfernya di sini besok ini So, I'm back starting Gue yakin juga besok gue pasti akan merinding banget Lihat suasananya Dan once again, congratulations kepada kedua tim Putra dan Putri yang sudah bisa masuk ke final Semoga besok gamenya bedanya 2 poin-2 poin aja Biar yang lebih seru Dan di vlog kali ini Kita akan lihat latihan dan juga suasana Untuk media day Ini juga pertama kalinya gue tahu Ada SMA yang Apa, ada Liga SMA yang melakukan media day It's so much fun though Gue seneng banget Karena kita bisa melihat persiapan tim-tim ini juga Dan semoga nanti juga kita bisa ngobrol dengan beberapa pemain And of course Finger cross Kita bisa ngobrol juga dengan founder TBL Indonesia Yaitu Mas Azro Ananda Kayaknya akan seru sih Nanya-nanya tentang Ini gimana caranya? Anak-anak ini pada bisa main di sini akhirnya Ini akan seru banget So, once again Thank you so much guys for watching this video Thank you so much Sudah selalu support channel ini juga Pastikan kasih like Dan jangan lupa untuk nonton secara full juga And of course ditungguh juga untuk komputer kalian And thank you guys for watching And enjoy the vlog guys Oke, main, main, main Buka, buka Ya, bagus Lagi, 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 bro Kok, uh, kenapa usung gue? Hai, hai Begitlah kayak besok ya Aku pinjem temennya dulu boleh ya? Boleh Bye Hi, how are you doing? I'm doing great You're ready for tomorrow? Very nervous But excited at the same time Serius? Katanya besok penuh Ini masih biasa aja Belum ada penontonin Besok Wow Crowded 12.000 people watching you Is there any different Kayak lu prepare-nya beda gak sih Untuk game besok ini Of course Kita udah pasti Mulai harus mulai fokus Latian Especially on defense ya Karena emang kita dari evaluasi championship Kita emang kurang disitunya And like we just wanna get better And kita siapin mental kita juga Buat lawanan Last dance? Last dance My last year guys For you? Tripit ya, bisa tripit nih besok Kalau menang ya So, pasti motivasinya lebih nih ya Of course All out Do or die tomorrow Can you sleep tonight? Ah You have to anyway But for you For you kan Kita tau semua Maxine She went to the States Busy-busy Busy-busy Over there That was your tandem But What was the biggest adjustment Without her? Eh Lebih ke Kita gak bisa ngandelin Satu orang doang Okay So like Kita harus bangun semuanya All together Kita harus kayak Siapin semuanya Gak bisa tuh satu 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 We just gotta do it all together You miss her? Very much Like It's so different Kayak pas semifinal kemarin main So different Tapi masih in contact Call, video call We just video called her Tadi siang Terus ngabarin gitu-gitu And she gave us kayak motivation juga Semangat And like Dan she I wish she was here too You know I know We'll be fine But Good luck tomorrow I'll see you ya Okay Thank you Bye guys Bye Bye guys Are you ready for tomorrow? Of course man I always ready man 12.000 yang nonton? Ya Banyak sih Banyak kan? Gimana datang? Tapi ya So amazing deh Kita punya kesempatan buat sini Berterima kasih buat sama Tuhan Udah dikasih kesempatan Di tahun kedua ini Gue bisa bawa tim gue ke final Dan Mainnya di The Best Corp Di Indonesia Dan Gila banget sih Ini banyak banget sih Gila sih Gila kan? Gila Pas tau reaksinya gimana Pas tau main di Indonesia Sakit banget sih Apalagi waktu itu DBL Tiba-tiba bikin tebak-tebakan gitu Di 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 Instagram Kayak Kira-kira main dimana final nih Tapi gue udah tau tuh Mau main gitu Ternyata pas showcase team Tiba-tiba diumumin main di Indonesia Renang Gila itu gue kaget banget Kaget banget ya Iya Soalnya gue emang udah mimpi banget Pengen main sini Dari pertama kali jadi Ada FIBA World Cup Terus gue juga gak sempet nonton FIBA World Cup Oh Gak dapat kesempatan nonton Tapi kesempatannya main langsung Kenapannya kayak Dudi Gobert Gila tapi ini sih Dudi Gobert Ken sih? Dudi Gobert Eh sih Gak Tapi ini empuk banget sih Parah sih Empuk banget ya Parah Tadi pas masuk sini Vibe-nya gimana? Vibe-nya kayak lagi mau main World Cup gue Padahal main DBL doang Gila sih Tapi DBL gila sih DBL hebat ya Emang The best Apalagi banget buat DBL Udah kasih kesempatan kita Buat bisa main sini Bener-bener Ini bener-bener impian semua Nekbasket Gue yakin Banyak buat yang iri Mau main sini juga Pastilah yang iri Pasti banyak banget Ini once in a lifetime Apalagi final DBL lagi Gila sih Yang ngomongin finals Going for back to back right? Just see Just see? Yup Tahun ini mentalitinya gimana nih Kalau back to Kalau biasanya mau defend Championship Lebih susah Lebih susah Apalagi Itu mereka bener-bener Dendam banget sama kita Pengen bales Tapi Yup Let's fight Let's fight Let's fight Kita udah siap Buat siapapun kita lawan Kita siap Biar Tuhan yang lakuin sisanya Dan biar kita lakuin terbaik Dan lu kan sebagai captain Lu remind All your friends or teammates apa? Kayak gue remind sih Disini kita masuk ke lapangan Kita semua harus satu tujuan Untuk juara Dan kita lupain Mau ada first team Second team Itu cuma bonus MVP Tapi kita dateng sini Kita bawa nama jubil Kita bareng-bareng Dan kita bakal dapet juara itu Lu kayaknya udah media trend ya? Ya gue ngomong ya Oh iya Timoti Good luck cuma maapoy Thank you With that Good luck ya cuma ya Thank you Siap Bye Dan sekarang gue udah bersama Founder TBL Indonesia Ini udah kenal 20 tahun Jadi panggil langsung aja Ini ponakan saya Iya Panggilnya om aja kali ya Ini kan kita udah ada di Indonesia Arena ya Pertama lah background story Gimana sih Bisa sampe Sejarah ini terjadi Liga SMA pertama Yang main di Arena Semegah ini Iya Pertama-tama kita bersyukur DBL bisa lasting selama ini Tahun depan kita akan celebrate 20 tahun DBL Which is Sulit dipercaya karena usianya Jauh lebih tua daripada anak saya Dan Kita juga bersyukur bahwa Ternyata Prinsip kita dari dulu Mengedepankan partisipasi itu Secara Industri Sustainable Jadi kita bisa Bukan hanya bisa bertahan Apalagi setelah pandemi Tapi juga bisa berkembang Nah terus Bahwa kita bisa bermain di Indonesia Arena Ya ini Ada beberapa faktor Yang pasti Dari dulu kita Agak kesulitan bikin DBL ini hype di Jakarta Oke Karena Jakarta ini ada banyak arena Tapi kecil-kecil Oke Agak aneh ketika melihat Kota-kota lain Yang penduduknya tidak seperti Jakarta Gedungnya lebih bagus-bagus Oke Iya kan seperti itu kan ya Jadi kita selalu terbatas oleh Infrastruktur di Jakarta sendiri Kemudian tahun ini Sudah ada Indonesia Arena Kita terima kasih Apapun yang bisa Jadi Indonesia akhirnya punya Arena yang representatif lah Kayak gitu Tapi ya kita gak pernah kebayang Bahwa DBL akan main di sini Terus Kita sempat kurang pede juga Tapi kemudian Terima kasih kepada Mas Menpora Mas Dito Karena Mas Dito yang nge-push Pokoknya kalau DBL gak main di Indonesia Arena Saya gak mau dateng Jadi ya dari situ kita Oke oke Kita upayakan Dan dibantu juga sama Kemenpora Akhirnya kita bisa Menggunakan Indonesia Arena Tapi kemudian ada Ketidak pedean kedua Apa tuh? Bisa gak ngisi Ini yang gede ini Tapi ternyata bisa Wow Karena kan Mohon maaf Sebelumnya kan kita di Sumantri ya Kan itu gak sampai 3000 orang gitu Dari 3000 ke 12.000 itu It's a big job Kalau kita ngisi Di Jogja 10.000 Di Surabaya 5000 Atau 10.000 Gantian Itu kita udah biasa Tapi di Jakarta Bisa gak kita ngisi 12.000 Tapi ternyata kita Harus ngecapin Terima kasih kepada Semua peserta DBL Dan Yang support DBL Di Jakarta Ternyata Sambutannya Lebih dari yang kita bayangkan Sebelum Semifinal aja Sebelum kita tahu Siapa yang akan main Di lapangan ini Itu 60% tiket Sudah terjual Berarti kan Oh ini berarti bukan supporter Kan kayak gitu kan Berarti ada Antusiasme Penonton umum Terhadap DBL Dan itu Pertanda baik Untuk kedepannya lah Khususnya di Jakarta Guys Ini 12.000 guys Sold out Gila banget sih Pas tau Reaksinya pas tau Ini 12.000 sold out Gimana Pertama Gak percaya Karena Tim kita kan Standby terus Waktu kita Pre-sale nya 60% itu sudah laku Sebenarnya sudah Wah hebat juga ya Cuman bisa gak sold out Apalagi kan kita Memang Tidak menggunakan 100% capacity Kita juga butuh Panggung juga Untuk show nya DBL DBL terkenal dengan Show nya juga Pre-game show Dan lain-lain Jadi kita sengaja Blokir sisi 1 Untuk panggung Tapi ya Mungkin kalau bisa 10.000 udah hebat lah Saya bilang kayak gitu Tapi ternyata Dikabari 12.000 Saya waktu itu tanya Bagaimana penonton Apakah Kita on track Di Jakarta ini Pertanda baik gak Kita di Jakarta Mas Sudah sold out Jadi Oh Ya udah deh Alhamdulillah Kalau gitu Jadi ya terima kasih Tuhan Terima kasih teman-teman semua Ya DBL Berarti ini kan Semakin menyemangati kita Untuk Bukan hanya untuk di Jakarta Tapi juga bagaimana kita Semakin membesarkan lagi DBL di seluruh Indonesia Karena kita masih belum Semua provinsi Tapi ini tim marketing DBL Berarti sakti ya Sebenarnya kita juga gak Gak punya tim marketing Yang ada juga Tapi karena memang Saya yakin ada kaitannya Sama reputasi ya Dalam hatian DBL ini kan Sangat grassroots Jadi kita punya Network bawah tanah Yang anak-anak ini Yang mulut ke mulut Dan lain-lainnya Sangat kuat Saya barusan meeting Dengan pengusaha top Dan Ternyata Anaknya gak main DBL Anak masih kecil Ternyata dia juga Pengen ngajak seluruh keluarga Datang Ngapain gitu Karena saya selalu dikasih tahu DBL itu show-nya bagus Jadi ada Ya Berarti kan kerja keras Tidak mengkhianati hasil Kayak gitu Jadi Ya Saya terima kasih Teman-teman semua di DBL Yang selama 20 tahun ini Terus mengembangkan ini Dan Reputasi kita Mari kita jaga ini Supaya Terus bisa membesarkan basket Aku mewakili fans basket Mau bilang terima kasih juga Kepada Mas Azrul juga Ini Gilaannya Once in a lifetime Experience Untuk tim putri dan putri Yang akan main di final Ini kapan lagi Ini Aleksander mainnya disini 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 Oh iya ya Perancis Dan tadi ada yang bercanda juga Mas Ini final pertama di Indonesia Arena Maksudnya Ya kan piala dunia disini Gak ada finalnya Oh iya Bener juga Jadi ini final pertama di Indonesia Arena Ya Kita terima kasih lah Opportunity-nya Kepada Kemenpora juga Dan Indonesia Arena Tentunya Ya moga-moga nanti ini Makin inspiratif kan Tapi yang kita butuhin juga Kayak Rocky Kayak teman-teman di media Yang Fokus ke basket Yang basket ini Kadang-kadang kan Dibilang gede iya Tapi Dibilang nis juga iya Kayak gitu Jadi kadang orang Serius kasih basket Tapi Yang jaga apinya ini kan DBL ini kan panggung Kita ini platform panggung Tapi Panggung ini kan Supaya hangat kan Kompor-kompornya harus nyala semua Jadi Apinya ini ya dijaga Kayak Rocky Kayak teman-teman media semua Yang juga membantu gitu Karena Kita hanya menyediakan panggungnya Tapi yang membuat Pemain-pemain ini Semangat Populer dan lain-lain Ya kamu dan yang lain-lain Jadi ya terima kasih Tapi kita juga happy banget lah Bisa witness Sejarah yang luar biasa banget Is this One of your biggest achievement So far di basket Untuk bisa bawa game The biggest achievement Saya kira tetap memulai DBL Karena gak ada contohnya Kemudian gak ada yang percaya Dulu saya ingat tahun 2004 Waktu itu di Surabaya Di koronata jaya Saya masang sendiri itu Sepanduk di meja wasit Segala macem Waktu itu ada Bapak-bapak dateng Habis latihan basket Kayaknya Nanya Mas ini buat apa? Oh ini buat final DBL besok Ada Apa itu DBL? Oh pertandingan antar SMA gitu Ada yang nonton Ya muka-muka apa? Pakai tiket? Pakai Berapa tiketnya? 5 ribuan Emang ada yang mau nonton 5 ribuan? Saya ingat betul Tahun 2004 Ada yang ngomong kayak gitu Tapi besoknya Waktu itu kita langsung Memecahkan rekor penonton Di Jawa Timur Jadi dari situ saya pecawa Batas itu hanya kita yang Menentukan Kita Kalau kita terus ngepush Batas ini akan naik terus Jadi Jangan pernah meremehkan Siapapun dalam hal apapun Itu beneran masang Sepanduk sendiri itu? Iya Karena dulu krunya Cuman 18 orang Jadi Saya Saya masang Sepanduk yang di meja wasit Yang disini Ngecek sistem terakhir Nggak tidur 2 hari ya Gitu-gitu Ya dulu dijalani sendiri Semua Karena passion project Iya sih Waktu itu masih umur 25 Masih sekuat Begadang juga Ini juga passion project Passion project Passion project itu penting banget Betul Passion saya sebenarnya Bukan di basket Karena saya sendiri Jujur kan bukan pemain basket Beneran juga Tapi Passion saya anak muda Bukan formulawan ya Kayak bapak saya Pribadi-pribadi sama Saya lebih formulawan Daripada basket Karena ini teman baiknya Papa saya Maka ini ponakan Tapi Kalau When you look back Nanti sudah 20 tahun Ini kan 19 19 tahun 19 tahun When you look back The journey lah Gimana perjalanannya Menurut lo DBL ini Selama 19 tahun Yang jelas Kita developnya Sangat organik Sangat natural Kita tidak pernah memaksakan Kalau gak bisa Kita gak pernah terlalu Berusaha berlebih Sustainable aja Bertahap 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 Sayang kemarin Kena pandemi Jadi kita gak bisa langsung Ke semua Indonesia Kita harus mundur sedikit dulu Ya kita akan tetap Dengan cara itu Dan Ini kan Not my company Ini semua kru DBL Juga punya andil disini Jadi mereka Sudah terjadi regenerasi Beberapa kali sebenarnya Di manajemen Jadi ya tinggal Mereka punya Beban Tantangan Kemarin bisa seperti ini Mereka harus selalu Jadi yang saya suka adalah Tim di DBL sendiri juga Regenerasinya bagus Tapi yang lebih penting lagi adalah Kita ini juga didorong oleh Peserita-peserita dan Aluminus-aluminusnya Banyak partner-partner kita ini Ini dulunya pemain DBL Atau Pemain DBL Jadi Lucu juga Kalau dipikir gitu Kayak ada sponsor-sponsor ini Yang dulu Manajemennya Atau pemilik perusahaannya Adalah Yang pernah merasakan Manfaat dari DBL Itu yang paling penting Tapi DBL ini Sebenarnya Efeknya gak hanya Dilapain basket Banyak banget juga orang yang Sukses Gara-gara 99% pemain DBL Gak jadi pemain basket Tapi Misi kita adalah 100% harus jadi profesional Di bidangnya Oke Wow And Karena ini kalau kita Mau komentar sedikit Tentang Maxine Kalau Mas Azro sendiri Gimana komentarnya Lihat Maxine yang main di DBL Bisa dapat Biasiswa di Amerika Kita senang kemarin Ketika tahu Bahwa banyak all-star kita Dapat offer scholarship Di Amerika Ini makin nyemangati kita juga Apalagi sekarang Ada program dari Kementora juga Oke Kalau memang dia dapat Scholarship sekolahnya Keberatan biaya hidupnya Itu ada program dari Kementora Yang bisa men-support itu Jadi bisa dua arah Jadi Kayak puzzle-nya ini Kayak makin nyambung gitu Jadi yang muka-muka Nanti ini akan makin banyak Kedepannya Maksine itu adalah Ya kita dulu pernah ada Sebenarnya yang divisi 2 Tahun 2009 Anak Bandung juga Cuma kan waktu itu Belum seperti sekarang Jadi yang Saya yakin Habis ini akan makin banyak Yang seperti itu Wah amin deh Semoga makin banyak College basketball player Di Indonesia ya Nantinya di NCAA Dan ini kan Ini mungkin boleh bilang One of the top lah ya Udah main di Indonesia But how can you top this Next year kan 20 tahun nih Mungkin ada yang lebih Wah lagi Ya kita jalani aja Nanti Gini Saya selalu percaya Kalau kita terlalu ambisi Kadang kita gak dikasih Tapi kalau kita terus kerja terhas Pintunya buka-buka sendiri Jadi kita lihat nanti lah Azrael thank you so much Thank you thank you Thank you good luck besok And once again thank you Thank you for everything Jangan kapok Capek Jangan capek Ramekan basket di Indonesia Amin Gak akan capek kok Tenang aja Sama jangan Jangan berundi juga DBL Terus ada terus 50 tahun lagi Amin Thank you Makasih makasih Terima kasih dan sekarang kita udah dengan sehatu kemain Bukit Sion, Ryo Fallo Ryo, apa kabar? Baik Baik Gimana? Masuk ke lapangan ini? Wah... Gede banget ya Gede banget tuh Ya beda banget dari lapangan-lapan bias Nervous gak buat besok kalau ngeliat ada 12 ribu orang katanya yang nonton besok? Kalo nervous ga nervous, harusnya pasti ada nervousnya sih Tapi ya diusahakan ga nervous Ada persiapan yang berbeda mungkin untuk game final ini karena mainnya di stadion segede ini? Mungkin kalo segede ini mental kali ya Soalnya ditonton banyak orang kan mental juga harus perlu kan Paling banyak pernah ditonton berapa banyak orang biasanya? Seribu aja kan Gak nyampe Wah ini paling gede nih Nembaknya Jenner boleh? Iya Dari Bangka Free thrownya Oh free thrownya ga malin kata L Nah itu hoki dong hoki Papa, mama dateng semua dari Bangka Dateng Berapa orang biasanya yang butuh tiket? Dari keluarga aku ada 16 Dari Bangka langsung terbang kesini semua Produknya Bangka nih Bangka ga pernah habis nih Thank you Good luck ya Have fun tomorrow Yang ini mau tanti besok Masih tak benar sekarang Ngeliatin Bukit Sion lagi gladi rusik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih unter こ Gotta Boca 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 kira lagi pandemi ya kita ya, 3 point iya, kita 3 point kontes disana ya so big man 15? yes nervous about tomorrow main di Indonesia Arena nah, a little bit pas tau, gimana reaksinya pas tau, akan main di Indonesia Arena for the finals kaget, karena ini beda banget dari tahun sebelumnya kan biasanya sebelumnya di Sumantri tiba-tiba disini kan wow, amazing lu udah pernah main kan sekali? udah pernah coba, 2 kali malah, 2 kali? sama, di harinya berturut, tapi waktu itu sebelum Pialudinya kan ya? iya, sebelum itu tes ring, tes ring itu kok oh, tes ring, dingin ya? lumayan sih, kalau misalnya abis main bass terus ganti band waduh, it's like a winter that's true though tapi gua penasaran ya, kalau anak SMA kayak lu gini kan mau hadapi final ya i know this is your first year tapi kalau kayak gini, Coach Ricky gitu kayak ngajak kalian kayak nonton film atau how do you guys study about your opponents? ya ntar besok baru ada sesi-nya sih sebelum kita berangkat ada sesi-nya anak SM aja nonton video ya? ada scouting-nya juga ya? ada scouting-nya ada yang berubah ada yang berubah? ada banyak that's good how excited are you though, for tomorrow? very excited sih di tonton 12 ribu orang harusnya jangan sampai airball aja makin gemeter sih main kalau airball that's the goal ya so, El, good luck tomorrow terima kasih dan i will see you dan itu adalah random vlog dari persiapan untuk final DBL Championship Series tomorrow night oh my god, i can't wait bakal penuh semua guys i can't wait to see dan juga feel the atmosphere once in a lifetime experience juga mungkin untuk gue untuk bisa melihat Liga SMA di mainkan di Indonesia Arena i can't wait tomorrow dan semoga besok kita bisa bikin vlog lagi dan juga mungkin ada interview juga dengan beberapa tokoh mungkin dan juga pemain basket kabarnya besok banyak banget pemain IBL yang akan datang juga dan juga menyaksikan game final DBL so, can't wait for tomorrow thank you guys for always supporting thank you kepada DBL yang sudah memberikan gue akses hari ini untuk interview dan juga untuk meliput persiapan mereka really appreciate everybody and of course kepada Mas Azrul Ananda thank you banget and yeah guys thank you for watching jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment and wait for my content besok of the game highlight see you guys peace out thank you thank you thank you thank you thank you